466. Hua Biluo. Beberapa pemimpin sekte berteriak kaget saat melihat murid tertinggi biara kedua. Begitu dia muncul, dia berjalan langsung ke sisi Longchen dan dengan dingin memberitahu para pemimpin sekte di sekitarnya. Saya bersekutu dengan Longchen, dan siapapun yang menganggap Longchen musuh akan menjadi musuh dengan keluarga Hua saya. Kata-kata Hua Biluo mengandung ketetapan hati yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dibandingkan sebelumnya, dia seperti orang yang sama sekali berbeda, dipenuhi dengan kesombongan dan keteguhan yang tak tertahankan. Ini bukanlah ranah rahasia Jiuli. Tempat ini milik jalan yang benar, dan sebagai seseorang yang berasal dari keluarga kuno, dia memiliki status termasyur. Itu adalah kekuatan murid dari keluarga yang kuat. Bahkan di hadapan para ahli siantian, mereka masih bisa percaya diri sepenuhnya. Melihat Hua Biluo berdiri di sisi Longchen, banyak orang tercengang. Hua Biluo selalu menjadi senjata rahasia biara kedua. Tetapi setelah memasuki dunia rahasia, Hua Biluo telah menunjukkan kemegahannya, mengguncang semua biara. Latar belakangnya bukan lagi rahasia. Itu membuat biara yang tak terhitung jumlahnya sangat iri dengan biara pertama dan kedua. Mereka berdua memiliki murid keluarga kuno yang pergi ke sana untuk pengalaman. Namun, mereka tidak merasa ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun, biara pertama dan kedua pasti memiliki tingkat kekuatan itu, atau keluarga kuno juga tidak akan mengirim murid mereka untuk membuang-buang waktu di sana. Pemimpin sekte biara kedua sedikit terkejut, tetapi dia menonjol dan dengan ringan berkata. Tentu saja murid biara saya tidak bisa diganggu oleh orang luar. Dia datang ke sisi Hua Biluo dan berseru. Saudara Wang, Saudara Li, Saudara Dongfang, kamu juga harus datang. Lebih dari sepuluh ahli siantian segera berjalan. Orang-orang itu semuanya bersekutu dengan biara kedua. Kali ini, biara kedua benar-benar memutuskan untuk melawan biara pertama. Sekarang, kekuatan penuh mereka dikeluarkan. Zhao Yongchang, apakah kamu yakin ingin melawanku? Ekspresi pemimpin sekte biara pertama tenggelam. Sakitian, bukankah kamu hanya membuang-buang napas? Karakter Anda adalah sesuatu yang diketahui semua orang di biara. Tidak heran bahkan generasi junior meremehkanmu. Sekarang bahkan aku meremehkanmu. Ini bukan pertama kalinya Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda. Tapi biasanya kau setidaknya berusaha merahasiakannya. Apakah Anda mengira kami buta selama ini? Atau apakah Anda benar-benar mengira metode Anda begitu menakjubkan sehingga tidak ada yang bisa melihat petunjuk apapun? Semua orang di biara sangat sadar akan penergetanmu terhadap Longchen. Fakta bahwa Longchen dapat bertahan hidup di bawah skema jahat Anda berarti dia pasti memiliki kekuatan dan kebijaksanaan. Orang seperti itu adalah berkah bagi seluruh supermonasteri kami. Tetapi untuk sedikit keuntungan egois, Anda ingin membunuh si jenius ini dengan kejam. Kadang-kadang saya curiga Anda adalah agen ganda dari jalur rusak, kata Zhao Yongchang, pemimpin sekte biara kedua. Kata-katanya sangat tajam, dan setiap kata mengandung kemarahan yang benar, menyebabkan setiap orang di sini dipenuhi dengan pujian di dalam. Biara pertama telah menekan semua orang dan mengendalikan segalanya dalam kegelapan begitu lama. Ketika sampai pada para jenius top dari biara lain, entah mereka harus ditarik ke sisi mereka atau diam-diam disingkirkan. Namun, meskipun biara-biara di peringkat bawah mungkin marah, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Sekarang Zhao Yongchang telah mengungkap ini, banyak dari mereka bersorak kegirangan. Namun, emosi semacam itu hanya bisa disimpan di dalam. Pakar siantian ini semua adalah rubah tua yang cerdik, dan sebelum pemenang diputuskan, mereka pasti tidak akan memihak. Biara pertama dan biara kedua sekarang menggunakan Longchen sebagai alasan untuk berhadapan. Adapun siapa yang akan tertawa pada akhirnya, itu masih belum diketahui. Di permukaan, tampaknya biara pertama masih memiliki keunggulan absolut. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhirnya. Di sisi biara pertama ada 23 ahli siantian, sedangkan di sisi biara kedua, bahkan dengan Ling Yunzi dan Chang Ming, mereka hanya memiliki 15. Ada perbedaan kekuatan yang jelas. Sebagian besar vihara, yang hubungannya dengan vihara pertama dan kedua agak kabur, sekarang memutuskan untuk diam, tidak memihak apapun. Mereka tidak tahu sisi mana yang benar-benar lebih kuat. Setiap sisi memiliki keluarga kuno yang mendukung mereka. Jika mereka bergabung di satu sisi, itu akan menyinggung pihak lain. Itu adalah keputusan yang sulit, jadi mereka memutuskan untuk menonton saja. Ada pun murid-murid yang berhasil keluar hidup-hidup dari alam rahasia Jiuli, mereka memandang Long Chen dengan ekspresi yang rumit, tidak mengatakan apa-apa. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan tak tertandingi Long Chen. Namun, musuhnya sekarang adalah ahli siantian. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya akan dibantai di sini. Kali ini, para murid yang berhasil hidup berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, biara-biara yang berperingkat lebih tinggi memiliki lebih banyak murid yang selamat, sementara kali ini, setiap biara di 50 teratas telah menderita kerugian yang fatal. Beberapa bahkan telah dimusnahkan sepenuhnya. Ada pun mereka yang peringkatnya di bawah 100, selain beberapa yang telah mati pada awalnya di alam rahasia, mereka semua hidup untuk bertahan hidup dari pertempuran di gunung dua dunia. Dalam semua sejarah, pertempuran terakhir orang benar dan korup selalu yang paling putus asa. Lebih jauh lagi, mereka yang mati selalu merupakan murid yang lebih lemah. Mereka tidak lebih dari mangsa bagi yang kuat. Tapi kali ini, pertempuran terakhir itu menjadi pertempuran untuk membunuh Long Chen. Namun, Long Chen belum terbunuh, dan sebaliknya, para ahli top dari jalur benar dan rusak telah dibantai. Orang-orang yang menderita kerugian terbesar adalah jalan yang rusak. Mereka hampir dimusnahkan sepenuhnya. Itu karena murid-murid yang adil secara komparatif, lebih pintar, dan begitu mereka melihat situasinya tidak seperti yang mereka harapkan, banyak dari mereka telah berbaring di tanah dan berpura-pura mati. Hanya ketika pintu keluar akhirnya terbuka, mereka tiba-tiba hidup kembali dan mengaktifkan tablet mereka. Di sisi lain, para murid yang rusak telah menyerang dengan kejam. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Long Chen, yang bahkan lebih kejam dari mereka, ditakdirkan bagi mereka untuk memiliki akhir yang menyedihkan. Pasukan mereka yang berjumlah puluhan ribu telah berkurang menjadi kurang dari seribu orang yang selamat. Dari ahli top mereka, sepertinya hanya Yin Luo yang berhasil melarikan diri setengah hidup. Tentu saja, separuh lainnya telah ditinggalkan di alam rahasia dan dikumpulkan oleh Monian. Tidak diketahui apakah dia masih bisa bertahan setelah cedera seperti itu. Di jalan yang benar, para murid yang tidak berhubungan dengan biara pertama, yang secara komparatif lebih lemah dan lebih pintar, sebagian besar selamat. Orang-orang itu tidak memiliki hubungan dengan kekuatan yang lebih kuat, dan mereka tahu bahwa dalam hal kekuatan, mereka hanyalah umpan meriam. Gelombang kejut dari serangan bisa membunuh mereka. Selain itu, mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka mendapatkan bantuan dari Huo Wu Fang. Hanya kekuatan yang lebih kuat yang memiliki kualifikasi untuk membentuk hubungan dengan menara pil. Pada awalnya, ada banyak murid yang berada dalam posisi netral ketika Huo Wu Fang meminta bantuan mereka. Tapi kemudian, para ahli top itu telah bergandengan tangan untuk menargetkan kelompok Longchen, dan orang-orang netral itu secara bertahap bergabung. Sebenarnya, mereka hanya melakukan itu sebagai akting. Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun selama mereka bertindak mengesankan dan mengikuti arus. Tetapi karena tindakan mereka, mereka akhirnya membuang nyawa. Awalnya, jalan yang benar seharusnya tidak mengalami begitu banyak kerugian. Ketika Longchen menunjukkan betapa kejamnya dia, banyak dari mereka telah mundur. Tapi begitu dia mulai bergabung dengan manik kekacauan primal, mereka segera melihat peluang yang tepat dan menyerang ke depan. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri atas pembantaian yang terjadi kemudian. Dapat dikatakan bahwa alasan sebagian besar murid yang lebih lemah ini berhasil keluar dari dunia rahasia hidup-hidup adalah karena Longchen. Tetapi melihat Longchen dalam bahaya, mereka memilih untuk tetap diam. Mereka ingin mengatakan apa yang Longchen temui di alam rahasia, tetapi mereka takut menyinggung biara pertama. Jadi pilihan terbaik mereka adalah tutup mulut. Beberapa dari murid ini bahkan telah diizinkan untuk membersihkan medan perang oleh Mo Nian, dan memegang banyak cincin spasial. Tapi malah mereka memilih diam. Melihat Zhao Yongchang tidak memberinya wajah, kemarahan sakitian melonjak. Zhao Yongchang, jangan gagal untuk mengenali benar dan salah. Longchen dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah di dunia rahasia. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan, dan bahkan ada giyok fotografis sebagai buktinya. Untuk menjilat keluarga Huo, Anda bertindak seperti Anda memiliki hati nurani. Apakah Anda bahkan memiliki rasa malu? Apakah Anda bahkan menempatkan suantian supermonasteri di mata Anda? Sakitian, jangan repot-repot bersikap begitu suci dan benar. Saya mempercayai murid saya, dan karena dia mempercayai Longchen, saya juga mempercayai Longchen, ejek Zhao Yongchang. Maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Semuanya, Anda juga telah melihat bahwa Longchen adalah pembunuh keji, sampah dari jalan yang benar. Hari ini, kita tidak bisa membiarkan pengkhianat ini lolos hidup-hidup. Biarkan saya melihat bagaimana Anda berencana untuk melindungi pengkhianat transformasi tendon, raung sakitian. Kalian semua dengarkan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Longchen. Itu adalah suara Ling Yunzi. Namun, Ling Yunzi masih menghadap ke depan dan tidak melakukan gerakan yang aneh. Tapi Longchen memperhatikan Tang Wan Er, Gu Yang, dan yang lainnya juga melompat sedikit, jadi sepertinya mereka juga mendengar suaranya. Ini adalah komunikasi spiritual, dan karena seberapa dekat mereka semua, fluktuasi spiritual yang samar seperti itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Begitu pertempuran dimulai, kalian semua segera lari. Ini adalah pertempuran ahli siantian, dan tidak ada dari kami yang dapat melindungi Anda. Gelombang kejut tunggal dapat langsung membunuh Anda. Longchen, khususnya kamu harus lari dengan cepat. Anda adalah target sakitian. Hanya dengan membunuh Anda dia bisa menutupi rencananya. Sakitian memiliki hubungan yang dalam dengan supermonasteri, dan jika kamu mati, dia akan dapat dengan mudah menyembunyikan kebenaran dari publik. Tetapi selama Anda pergi, murid-murid lain harus aman. Tidak peduli seberapa berani sakitian, dia tidak akan berani menyingkirkan begitu banyak jenius. Sebentar lagi, kalian semua lari. Menjauhlah dari medan perang sejauh mungkin, dan coba berikan Longchen kesempatan untuk kabur, kata Ling Yunzi. Longchen memikirkannya sejenak dan diam-diam mengeluarkan jimat dari cincin spasialnya. Bersembunyi di belakang Ling Yunzi, dia menekannya ke tangannya. Percuma saja, itu hanya jimat dunia seribu kecil. Itu hanya dapat digunakan di dalam alam rahasia. Di sini, hukum Heavenly Tao membatasi penggunaannya. Buat persiapanmu, mereka akan menyerang, kata Ling Yunzi. Serang, teriak sakitian. Sakitian, biarkan aku menemanimu sebentar. Zhao Yongchang mengirim tinju ke sakitian. Mempertimbangkan ini adalah pertarungan dalam peringkat biara, dia harus menghadapi sakitian dan menunjukkan kekuatannya. Jika tidak, bagaimana dia akan bersaing dengan biara pertama? Pergi. Setelah transmisi Ling Yunzi, Longchen dan yang lainnya mulai bergegas pergi. Masing-masing mengenakan jubah tebal sehingga yang lain tidak bisa melihat wajah mereka. Hahaha, kamu mau lari? Tetap di belakang, pemimpin sekte biara ketujuh mencibir dan muncul tepat di depan mereka. Tiba-tiba, pedangki yang dingin menebas dari langit di pemimpin sekte biara ketujuh. 467. Pemimpin sekte biara ketujuh tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan semburan rasa sakit datang dari telapak tangannya. Tangannya telah menembus sinar pedangki. Ling Yunzi. Pemimpin sekte biara ketujuh sangat marah. Meskipun benar bahwa setiap orang sekarang bertukar pukulan, itu benar-benar untuk pertunjukan. Tidak ada orang lain yang melepaskan serangan ganas seperti Ling Yunzi. Jika Anda ingin membunuh murid-murid saya, Anda harus melakukannya di atas mayat saya. Ling Yunzi juga memelototi para pemimpin sekte yang ingin menangkap Longchen dan yang lainnya. Niat membunuh di matanya sama sekali tidak disembunyikan. Ling Yunzi saat ini seperti pedang dewa yang terbangun yang akhirnya meninggalkan sarungnya. Aura tajamnya membuat mereka semua merasakan tekanan yang berat. Niat pedang melonjak keluar dari dirinya, dan jika ada yang berani mengambil langkah lain, mereka akan bertemu dengan serangan yang menggelegar. Sebagai seorang kultifator pedang, Ling Yunzi telah meneliti pedang dao selama bertahun-tahun. Tingkat pemahamannya telah mencapai titik yang menakutkan. Sejak dia berhasil membebaskan dirinya dari iblis hati, alam mentalnya telah mencapai titik yang sempurna, dan dia telah mencapai alam di mana pikiran dan pedangnya terhubung. Saat ini, Chang Ming melawan dua ahli siantian sendirian, sementara yang lain juga menemukan lawan mereka sendiri. Namun, sisi biara pertama masih memiliki lebih banyak ahli. Masih ada enam orang yang bebas menyerang. Dan tentu saja mereka tahu bahwa tujuan sakitian adalah longchen, jadi mereka segera mengejarnya. Namun, Ling Yunzi menghentikan semuanya sendirian. Aura tajam yang datang darinya membuat mereka menggigil. Lebih jauh lagi, sejak mereka menjadi pemimpin sekte, mereka praktis tidak pernah bertukar pukulan dengan orang-orang lagi. Setelah hidup dalam kemegahan begitu lama, mereka sudah lupa bagaimana rasanya bertarung, dan mereka telah kehilangan tekad tak kenal takut yang dibutuhkan seorang pejuang. Apa yang membuat kalian semua ragu-ragu? Cepatlah, atau Longchen akan kabur. Sakitian meraum marah saat melawan Zhao Yongchang, suaranya mengandung sedikit kepanikan. Longchen adalah inti dari seluruh masalah ini. Begitu Longchen terbunuh, semua masalahnya akan terselesaikan. Tidak ada yang peduli dengan orang mati. Tapi jika dia tidak mati, maka itu akan menciptakan variabel yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, Han Tianyu juga memberitahunya bahwa Yin Mu Shuang telah mengungkapkan bahwa dialah yang menghasut seluruh masalah ini dengan mencoba membuat Longchen terbunuh. Itu benar-benar membuat Sakitian marah. Jika bukan karena latar belakang Yin Mu Shuang, dia sudah lama menamparnya sampai mati. Sekarang satu-satunya harapannya adalah membunuh Longchen. Pada akhirnya, dia bisa membuat beberapa alasan acak, dan masalah ini akan redah. Orang mati tidak bisa bersaksi. Namun, Zhao Yongchang juga merupakan ahli siantian tahap akhir, dan keduanya relatif sama dalam kekuatan. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat, dia tidak bisa mengalahkan Zhao Yongchang tanpa waktu yang sangat lama. Tidak mungkin baginya untuk menyerang Longchen secara pribadi. Sekarang melihat enam orang dihentikan hanya oleh Ling Yunzi, dia mengutuk mereka karena tidak berguna. Jika ini terus berlanjut, Longchen benar-benar akan berhasil melarikan diri, dan kemudian itu akan benar-benar merepotkan. Serang bersama. Pemimpin Sekte Biara Ketujuh Buru-Buru mengeluarkan senjatanya ketika dia mendengar kemarahan Sakitian, dan dia menyerang Ling Yunzi. Boom! Enam dari mereka menyerang pada saat yang sama, kekuatan siantian bertabrakan secara eksplosif. Ling Yunzi menghadapi mereka secara langsung, menyebabkan ledakan besar. Longchen dan yang lainnya, yang sudah beberapa mil jauhnya, segera merasakan gelombang ki yang menakutkan menyerang mereka dan mengirim mereka terbang. Tapi mereka tidak berani melihat ke belakang. Mereka tahu bahwa selama Longchen berhasil melarikan diri, pertempuran ini akan dihitung sebagai kemenangan mereka. Mati. Menghadapi enam orang, Ling Yunzi terpukul begitu keras hingga ki dan darahnya melonjak di dalam dirinya. Bagaimanapun, dia hanya berada di ranah siantian pertengahan, dan kultifator pedang tidak berspesialisasi dalam kekerasan. Dengan teriakan tiba-tiba, pedangnya mulai bersinar, dan niat membunuh mengunci salah satu pemimpin sekte. Puff! Ah! Orang itu hanya berada di alam siantian awal, dan akibatnya, sebagian besar tubuh bagian atasnya hancur berkeping-keping. Astaga, Ling Yunzi benar-benar ingin membunuh. Ekspresi para pemimpin sekte yang menyaksikan dari jauh itu semuanya berubah. Di dalam biara super, ada perkelahian dan perjuangan yang tak terhitung jumlahnya. Perebutan kekuasaan tidak pernah berakhir. Namun, mereka belum pernah melihat pemimpin sekte yang sebenarnya saling bertarung begitu intens, apalagi pemimpin sekte mencoba mengambil nyawa pemimpin sekte lainnya. Reaksi pemimpin sekte itu cepat. Saat pedang Ki hendak menyerangnya, dia berbalik ke samping. Kalau tidak, dia akan dipotong menjadi dua. Meskipun tubuh bagian atasnya berantakan sekarang, sebagai ahli siantian, dia memiliki kekuatan hidup yang kuat. Dia bisa menyerap spirit Ki untuk menumbuhkan kembali dagingnya. Tapi itu membutuhkan waktu tertentu, waktu di mana kemampuan bertarungnya akan jauh lebih rendah. Selanjutnya, keberaniannya benar-benar hancur sekarang, dan dia buru-buru mundur. Menghonsumsi pil obat, dia langsung meninggalkan medan perang. Ling Yunzi, beraninya kau begitu kejam, pemimpin sekte biara ketujuh berteriak marah. Ling Yunzi benar-benar berani membantai pemimpin sekte hanya untuk seorang murid. Saya, Ling Yunzi, tidak memiliki putra atau putri. Murid-murid saya adalah anak-anak saya. Karena Anda ingin membunuh anak-anak saya di depan saya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mati. Dengan teriakan sedingin es, pedang Ki melonjak ke langit, dan tekanan yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Mereka berlima segera diselimuti oleh cahaya pedang. Ling Yunzi adalah satu-satunya kultifator pedang pemimpin sekte di biara super. Tekanan ini menakutkan. Kultifator pedang dipuji sebagai nomor satu dalam hal pelanggaran. Bahkan lima lawan satu, lima dari mereka sangat tertekan. Beberapa dari mereka hampir mati di bawah pedang Ling Yunzi. Ling Yunzi mengejutkan semua pemimpin sekte. Mereka akhirnya memahami kekuatan seorang kultifator pedang. Kemampuan tempur Ling Yunzi sama sekali tidak kalah dengan Sakitian. Sun Jianxiong, cepat dan bunuh Longchen. Sakitian tiba-tiba berteriak. Di antara kerumunan penonton, salah satu ekspresi pemimpin sekte benar-benar berubah, dan dia tidak bisa menahan kutukan di dalam. Sakitian ingin dia menunjukkan kesetiaannya. Jika dia tidak pergi, itu setara dengan benar-benar berselisih dengan Sakitian. Jika dia pergi, itu setara dengan menyinggung Zhao Yongchang dan keluarga Hua. Sun Jianxiong mengutuk keberuntungan punggungnya. Ada begitu banyak orang yang hadir, tetapi Sakitian baru saja memilihnya. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengejarnya. Tapi dia baru saja mengambil langkah dengan cahaya pedang yang tanpa ampun menebasnya. Dia melompat mundur dan buru-buru mundur. Cahaya pedang itu telah membelah tanah di mana dia sebelumnya. Semua orang memblokir dia. Baru saja, Ling Yunzi berhasil memaksa mereka berlima untuk mengirim serangan ke Sun Jianxiong, tapi dia mengelak. Pada saat ini, pemimpin sekte biara ketujuh meraung dan menyerang ke depan. Dia harus mengikat Ling Yunzi. Ling Yunzi meraung marah, dan teriakan kuat datang dari pedangnya saat kekuatan Xian Tian meletus. Ekspresi penonton yang jauh semua berubah, dan mereka buru-buru menarik murid mereka ke belakang dan melarikan diri. Boom! Ling Yunzi benar-benar bertarung habis-habisan sekarang, tetapi lima lainnya juga meletus dengan kekuatan penuh mereka. Pada saat ini, Ling Yunzi bertempur seolah-olah hidupnya dipertaruhkan, dan kelalaian sekecil apapun dapat menyebabkan salah satu dari mereka mati. Namun, pada akhirnya, Ling Yunzi tidak mampu membuangnya. Dia hanya bisa menyaksikan Sun Jianxiong menyerbu ke arah Longchen. Namun, tidak ada dari mereka yang memperhatikan bahwa selain Sun Jianxiong, sosok sembunyi-sembunyi lain juga diam-diam mengejar mereka. Longchen dan yang lainnya hampir 100 mil jauhnya ketika Sun Jianxiong menyusul. Kecepatan seorang ahli Xiantian bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Longchen, maafkan aku, tapi aku harus meminjam kepalamu, ejek Sun Jianxiong. Dengan lambayan tangannya, gambar telapak tangan besar terbang, menyelimuti semuanya. Boom! Semua orang terpesona di udara. Gu yang dan yang lainnya semuanya memuntahkan darah, merasa seperti tubuh mereka akan runtuh. Meskipun ini hanya serangan acak yang bahkan tidak bertujuan untuk mengambil nyawa mereka, kekuatan Xiantian bukanlah sesuatu yang bisa mereka blokir. Di depan ahli Xiantian, mereka sama lemahnya dengan semut. Itulah perbedaan di antara mereka, dan tidak ada cara untuk menebusnya. Haha, akhirnya aku menemukanmu. Sun Jianxiong tertawa. Serangannya itu pasti untuk menemukan yang mana dari mereka adalah Longchen. Telapak tangan lain menabrak Longchen. Kekuatan Xiantian yang menakutkan benar-benar mengikat Longchen, membuatnya bahkan tidak bisa bergerak. Tepat pada saat ini, sisik naga di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Tanpa sepengetahuan Longchen, energi agung mulai mengembun di dalamnya. Tapi sesaat kemudian, itu menghilang. Coba dan sentuh dia. Tiba-tiba, Hua Biluo muncul di depan Longchen, dengan dingin memelototi Sun Jianxiong dengan jijik. Kamu! Jiwa Sun Jianxiong hampir pergi dari tubuhnya dengan ketakutan. Dia buru-buru menarik kembali telapak tangannya. Jika dia membunuh Hua Biluo, dia akan mati dengan tragis. Meskipun basis kultifasinya telah mencapai alam Xiantian akhir, menarik kembali serangan kekuatan penuh masih merupakan tantangan baginya. Untuk tiba-tiba menarik kembali serangannya sama dengan membuat serangannya mendarat pada dirinya sendiri, dan dia harus menerimanya tanpa pertahanan apapun. Secara paksa menarik serangannya, dia tersedak, dan organ dalamnya hampir terbalik di dalam dirinya. Pada saat ini, pedang Hua Biluo sudah menusup tenggorokannya, mengejutkan dan membuat marah Sun Jianxiong. Dia mengirim telapak tangan untuk menghantam pedangnya. Bang! Pedangnya meledak, dan Hua Biluo memuntahkan setegup darah sebelum pingsan. Tiba-tiba, Guoran lapis baja muncul di belakang Sun Jianxiong dan menangkapnya, berteriak. Bos! Cepat lari! Brengsek! Sun Jianxiong dengan marah memukul Guoran di dadanya. Penyok besar muncul di baju besinya, dan Guoran langsung pingsan. Namun, dia masih berpegangan erat. Mati! Tiba-tiba, tanda didahi Aman sekali lagi menyala, dan tongkat berduri miliknya menghantam Sun Jianxiong. Nyahlah! Sun Jianxiong meninju, menghancurkan tongkat Aman dan membuatnya terbang. Aman berulang kali memuntahkan darah, dan lengannya menjadi cacat total. Gu Yang, Song Mingyuan, Liki, dan Yue Sifeng dengan ganas menyerang Sun Jianxiong. Lari bos! Ini akan baik-baik saja selama kamu pergi. Boom! Gu Yang terlempar kembali, tombak emasnya hancur. Dia mendarat di tanah di kejauhan. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sun Jianxiong, Aku, Long Chen, bersumpah jika aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Mengatupkan giginya, Long Chen dengan marah merau. Sosok putih muncul, Long Chen melompat ke punggung Little Snow dan melesat ke kejauhan. 468, Rencana sebelumnya adalah agar semua orang melindungi Long Chen, dan ketika mereka cukup jauh, mereka berpisah untuk membingungkan yang lain. Tetapi rencana itu tidak berhasil. Mereka baru saja pergi beberapa mil sebelum Sun Jianxiong menyusul. Long Chen tidak perlu lagi merasa was-was, dan dia langsung memanggil Little Snow untuk berlari secepat mungkin. Hazingan, Jangan berpikir aku tidak berani membunuhmu. Sun Jianxiong meraung marah. Song Minyuan dan yang lainnya mempertaruhkan hidup mereka untuk menahannya. Yang paling menyebalkan adalah Guo Ran. Dia telah melingkarkan lengannya di pinggangnya dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia menolak untuk melepaskannya. Akhirnya, dia dengan marah membanting telapak tangannya ke bahu Guo Ran, dan kekuatan siantiannya yang menakutkan benar-benar menghancurkan lengan Guo Ran. Nyahlah. Dengan raungan terakhir, Sun Jianxiong meletus dengan kekuatan penuhnya, mengirim Song Minyuan dan yang lainnya terbang. Mereka muntah darah dan kemudian pingsan. Ketika dia akhirnya berbalik untuk mengikuti Long Chen, dia melihat bahwa Long Chen sudah lama menghilang. Little Snow terlalu cepat, dan ketika Sun Jianxiong melewati gunung berikutnya, dia melihat sungai besar di sisi lain, dan jejak Long Chen telah menghilang. Di atas Little Snow, Long Chen dengan erat mencengkeram bulunya, matanya melonjak dengan niat membunuh yang sedingin es. Dia mengatupkan giginya begitu erat hingga berdarah. Sakitian, Sun Jianxiong, tunggu saja. Haha, tidak perlu menunggu, karena hidupmu adalah milikku. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari belakangnya. Long Chen buru-buru melihat ke belakang dengan kaget, melihat seorang wanita tersenyum padanya dengan sinis. Luo Bing, yang mengikutinya adalah Luo Bing, orang yang membawa murid biara ke-36 untuk memprovokasi biara ke-108, hanya untuk pergi dengan sedih karena kegagalan. Luo Bing saat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun melarikan diri secepat yang dia bisa, Long Chen tidak bisa mengusirnya. Long Chen, kamu benar-benar memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa kabur dari Sun Jianxiong. Hei, apa kamu pikir kamu sudah aman? Haha, begitu kamu pergi, aku diam-diam mengikutimu, semua untuk memastikan kamu tidak kabur. Sepertinya intuisi wanita benar-benar yang terbaik, karena Anda benar-benar berhasil melarikan diri. Sayangnya, tidak peduli seberapa jauh Anda berlari, Anda tidak akan bisa melarikan diri dari saya. Hari ini, saya akan membalas penghinaan yang Anda berikan kepada saya 10 kali tidak, 100 kali. Hahaha, Luo Bing tertawa terbahak-bahak. hati Long Chen tenggelam, dia tidak menyangka wanita ini diam-diam mengikutinya seperti ini. Sekarang benar-benar merepotkan. Taukah Anda mengapa saya melakukan masalah ini? Itu karena saya sangat ingin tahu apa yang Anda miliki yang memungkinkan Anda tumbuh secepat ini. Hei, surga benar-benar tidak mengecewakan saya. Mereka memberi saya kesempatan untuk mendapatkan semua manfaat untuk diri saya sendiri. Hahaha. Jangan takut, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Suara Luo Bing penuh kegembiraan. Hef, kau pelacur tua, wanita jalang jelek, kau terlihat seperti tukang sepatu yang berubah dan mengambil bentuk manusia. Jangan semburkan empedu untuk orang lain. Long Chen menghina. Tapi meskipun itu yang dia katakan, dia mencari cara untuk melarikan diri. Bahkan jika Luo Bing adalah manusia sampah, dia masih seorang ahli siantian, dan dia jelas bukan tandingannya. Satu-satunya cara yang mungkin baginya untuk melarikan diri adalah dengan membuat suatu skema. Tapi Long Chen benar-benar telah menghabiskan semua kemampuannya, dan kepalanya kosong. Kamu masih ingin lari. Anda ingin menggunakan kata-kata untuk membuat saya marah dan memberi Anda kematian cepat. Berhenti bermimpi. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu bahagia. Aku akan membuatmu merasa putus asa karena hidupmu perlahan menjauh darimu. Luo Bing mengatupkan giginya. Saat Little Snow berlari dengan gila, dia mengeluarkan raungan keras, berkomunikasi dengan Long Chen. Little Snow sedang berpikir untuk menggunakan serangan gabungan mereka lagi. Namun, Long Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, mungkin dia memiliki spirit ki yang cukup, tetapi pil flamenya hanya pulih sekitar 20%. Dengan hanya tingkat kekuatan itu, serangan kombinasi mereka tidak akan dapat menyebabkan cedera efektif pada ahli Xiantian. Ahli Xiantian telah melampaui kategori kultifator hautian biasa. Mereka dapat mengontrol energi alam, dan keterampilan pertempuran yang digunakan oleh para kultifator hautian biasanya tidak dapat mengancam mereka. Di dunia kultifasi, ada beberapa jenius yang bisa bertarung melintasi alam. Namun, celah antara Xiantian dan hautian tidak begitu mudah disilangkan. Jadi ada pepatah di dunia kultifasi bahwa kultifator di bawah alam Xiantian kurang dari semut. Ketika Anda mencapai alam Xiantian, spirit ki hautian Anda akan berubah menjadi spirit ki Xiantian. Tapi itu belum semuanya. Memasuki alam Xiantian menyebabkan transformasi total dalam tubuh, dan umur panjang seseorang akan meningkat menjadi lebih dari seribu tahun. Selain itu, kekuatan spirit ki seorang ahli Xiantian adalah konsep yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan spirit ki hautian, dan tidak ada perbandingan. Jadi meskipun Longchen kuat, dia tidak cukup delusi untuk berpikir dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Luo Bing. Jangankan pemula transformasi tendon, bahkan ahli pembukaan Meridian yang jenius akan merasa mustahil untuk mengalahkan ahli Xiantian biasa-biasa saja. Hahaha, aku sangat suka ekspresimu saat ini. Terus berjuang, terus coba pikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya suka itu. Luo Bing tertawa dan hanya mengikuti Little Snow, tidak mendekat atau lebih jauh. Kecepatan Little Snow telah mencapai puncaknya, dan hanya kekuatan anginnya akan membuat wajah seseorang terluka. Tapi mereka masih tidak bisa mengusirnya. Ekspresi Longchen sangat serius. Dia berpikir secepat yang dia bisa, tapi dia tidak bisa menemukan cara apapun untuk mengusirnya. Seperti yang dia katakan, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Tapi dalam kasus ini, Luo Bing lah yang memiliki kekuatan absolut. Dia tidak terburu-buru melakukan apapun. Itu hanya karena dia mengizinkannya sehingga Longchen masih bisa terus berlari saat dia mengikutinya. Dia baru saja memainkan permainan kucing dan tikus, ingin memainkan Longchen sampai mati. Tiba-tiba, dataran menjadi sangat datar, dan tanah tandus yang tak berujung muncul. Hahaha, ini kuburan yang kamu pilih sendiri. Pemandangannya benar-benar tidak buruk. Dan tempat ini juga tidak jauh dari biara Anda. Betapa mengejutkan, Anda benar-benar memiliki perasaan seperti itu terhadap biara Anda dan bahkan dalam kematian, Anda ingin mati di dekatnya, ejek Luo Bing. Kata-kata Luo Bing menyebabkan percikan menyala di benak Longchen. Dia tiba-tiba memikirkan hal tertentu. Mungkin benda itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawanya saat ini. Longchen menyuruh Little Snow bertindak seolah-olah dia ketakutan. Itulah yang ingin dilihat Luo Bing, dan mungkin itu bisa menahannya lebih lama. Pada saat yang sama, Longchen melihat dengan hati-hati ke sekeliling, mencoba mencocokkannya dengan peta di kepalanya. Namun, sekelilingnya hanyalah tanah tandus dan tidak ada yang bisa dibedakan dengan mudah. Berlari seperti ini saja sudah agak membosankan. Lebih baik memainkan permainan kecil, bukan begitu. Pertama-tama saya akan memutuskan salah satu kaki Anda dan Anda dapat terus berlari. Luo Bing tiba-tiba bosan dengan game ini dan mengeluarkan pedang. Pedang ki datang menebas Longchen. Hati Longchen bergetar. Apakah dia akhirnya kehabisan kesabaran? Pedang berwarna darah muncul di tangan Longchen, dan gambar pedang melonjak ke langit dengan kejam menghantam pedang Luo Bing. Boom! Debu meledak, Longchen dan Little Snow sama-sama dikirim terbang. Mereka terguling beberapa mil sebelum berhenti. Longchen merasa ngeri. Kekuatan Siantian bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Ah! Jadi kamu benar-benar memiliki senjata Siantian? Hei hei, biarpun kamu tidak punya harta lain, hanya pedang itu artinya aku akan untung banyak hari ini. Mata Luo Bing menyinari Blood Drinker. Little Snow tiba-tiba meraung dan bola bila angin ditembakkan seperti kilat ke Luo Bing. Luo Bing sedikit terkejut, dan cahaya hijau keluar dari pedangnya. Hati Longchen tenggelam. Serangan kekuatan penuh Little Snow dibagi menjadi dua oleh Luo Bing dengan mudah. Itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Harus diketahui bahwa setelah menyerap Nei dan binatang angin barbarik, bila angin Little Snow telah melampaui batas kekuatan serangan Magical Beast peringkat keempat, dan berada pada level yang sama dengan peringkat kelima Magical Beast. Tapi serangan mengerikan seperti itu dengan mudah dilenyapkan oleh Luo Bing. Tidak buruk, sungguh Magical Beast yang aneh. Menarik. Saya ingin tahu, berapa banyak kartu truf yang Anda miliki. Hanya seperti ini permainannya akan menarik. Luo Bing tersenyum sinis. Lari. Longchen melompat ke punggung Little Snow dan mereka sekali lagi melarikan diri dengan gila. Longchen perlu menemukan sesuatu, atau dia tidak memiliki harapan sedikitpun untuk melarikan diri. Tapi Luo Bing terlalu cepat. Dia menyeberang belasan mil dengan satu langkah dan langsung menyusul, menebas lagi. Kali ini, Luo Bing telah menyerang dengan kekuatan dua kali lebih banyak dari yang terakhir kali, menyebabkan Longchen muntah seteguk darah. Bahkan Little Snow terluka. Longchen dan Little Snow berulang kali melarikan diri, sementara Luo Bing mengikuti setiap kali, meluncurkan lima pukulan berturut-turut. Setiap kali, dia akan menggandakan kekuatannya, menyebabkan Longchen terus-menerus memuntahkan darah. Tapi Longchen dengan pahit menahannya. Dia harus menemukannya. Little Snow tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Organ dalamnya sudah terluka, tapi dia masih membawa Longchen ke depan secepat mungkin. Ketika Luo Bing menyerang lagi, Longchen mengembalikan Little Snow ke ruang spiritualnya. Serangan ini terlalu menakutkan. Longchen tidak bisa bertindak lemah lagi, atau dia akan mengalami cedera berat karena ini. Split the Heaven. Dua bintang muncul di mata Longchen, dan cincin surgawinya mengguncang langit, membawa kekuatannya ke puncaknya. Boom! Gelombang ki yang mengerikan meledak, menciptakan kawah besar sepanjang 100 mil di gurun. Dunia menjadi penuh dengan pasir terbang. Luo Bing kaget. Dia benar-benar dipaksa mundur 1 mil oleh kekuatan itu, dan ketika pasir tersebar, Longchen sudah 100 mil jauhnya. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Luo Bing meraum marah dan mengejarnya. Dia sekarang dipenuhi dengan keinginan yang lebih besar untuk mengetahui rahasia Longchen. Dia harus mendapatkannya. Kali ini, Luo Bing tidak lagi berhati-hati dengan kekuatan serangannya. Dia mulai benar-benar menggunakan kekuatan siantian yang melawan Longchen. Dia terkejut menemukan bahwa bahkan setelah menggunakan hampir 80 persen dari kekuatan siantiannya, Longchen masih bisa menerima serangannya. Namun, Longchen berulang kali batuk darah, dan tangannya berdarah. Di hadapan ahli siantian, dia masih tidak punya kesempatan. Boom! Longchen sekali lagi terlempar ke belakang beberapa mil, berulang kali terbang di udara dengan menyedihkan. Selanjutnya, setelah semua pertempuran sengit ini, spirit kinya menurun tajam. Cincin surgawinya menghilang, dan bintang-bintang di matanya memudar. Apakah saya ditakdirkan untuk mati di sini hari ini? Uh! Longchen mengatupkan giginya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah bukit kecil di kejauhan dan dia dipenuhi dengan harapan yang tak ada habisnya. Dia mulai melaju ke arah bukit itu secepat yang dia bisa. 469. Longchen dipenuhi dengan ekstasi saat dia bergegas menuju bukit itu. Luo Bing melesat dalam pengejaran. Dia merasakan perubahan mood Longchen. Senyuman sinis muncul di wajahnya ketika dia melihat Longchen bergegas menuju bukit itu. Itu sebenarnya bukan bukit, tapi batu bundar selebar 300 meter. Hanya saja itu terkikis oleh angin sepanjang tahun, sehingga tampak seperti gundukan tanah. Sudah lebih dari setahun sejak Longchen melihat bukit itu, tetapi dia mengenali tanda yang dia tinggalkan hanya dengan sekilas. Dia mengirim tinju menabrak bukit. Pintu batu itu meledak, menampakkan pintu masuk. Longchen bergegas masuk tanpa memikirkannya. Kamu lari seperti ini untuk menemukan gundukan kuburan. Luo Bing masuk tepat di belakang Longchen. Melihat gundukan bundar ini, dia tersenyum mengejek. Namun, dia sangat licik. Dia berdiri di pintu masuk gua dan menatap Longchen. Disinilah dia akan mati. Dia tidak mungkin lari keluar dari gua ini dengan dia memblokir pintu masuk. Dia ingin melihat trik apa yang Longchen mainkan. Memasuki gua, Longchen melihat beberapa cangkang telur yang pecah ke samping. Itu adalah mahakarya Little Snow. Di tengah gua ada kolam lava setinggi 30 meter. Lava yang bergelombang memancarkan panas yang mengerikan. Longchen berdiri di tepi lava. Kamu benar, tempat ini benar-benar kuburan yang aku pilih untuk diriku sendiri. Saya benar-benar ingin tahu, jika saya melompat, apa yang akan terjadi. Longchen dengan ringan menatap Luobing dengan senyum sedingin es. Ekspresi Luobing tiba-tiba berubah. Jika Longchen melompat ke lava ini, mayatnya akan menghilang. Kemudian semua harta dan rahasia yang dia miliki juga akan hilang selamanya. Saya tidak percaya Anda berani terjun. Luobing memasang penyanggah. Apakah kamu idiot? Saya sudah tahu bahwa saya akan mati, dan jika saya mendarat di tangan Anda, saya benar-benar tidak akan mengalami kematian yang baik. Mengapa saya tidak berani melompat? Ejek Longchen. Dengarkan aku Longchen. Berhenti. Longchen berteriak. Jangan mendekat. Anda ingin menggunakan beberapa teknik rahasia untuk menangkap saya. Teruslah bermimpi. Jika Anda mengambil satu langkah lebih dekat, saya akan segera melompat ke lahar, dan Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Longchen bisa dengan mudah melihat niat Luobing. Saat ini, Luobing berjarak kurang dari 30 meter. Itu adalah jarak yang sangat berbahaya. Baik, saya tidak akan bergerak. Mari kita bahas saja. Jika Anda menyerahkan teknik kultivasi dan keterampilan pertempuran Anda, saya berjanji tidak akan membunuh Anda. Luobing mengangkat tangannya dan mengumpat. Namun, dia mencibir di dalam. Dia tidak akan membunuh Longchen, tapi dia bisa menghancurkan semua tulangnya dan kemudian menyegelnya di dalam gua ini. Maka dia pasti masih akan mati, sementara itu masih tidak dihitung sebagai melanggar janjinya. Menatap Luobing, mungkinkah Longchen tidak menyadari ini? Metode seperti itu adalah hal-hal yang Longchen bosan bermain dengan berabad-abad yang lalu. Dia melihat melalui pikirannya dalam sekejap. Namun, matanya tampak berbinar, dan dengan suara ragu-ragu, dia bertanya. Kamu berjanji tidak akan membunuhku. Aku, Luobing, bersumpah aku pasti tidak akan membunuhmu. Jika aku mengkhianati sumpah ini, biarkan jiwaku terbakar api dan jadikan aku debu. Luobing bersumpah dengan sungguh-sungguh, tapi cahaya setan bersinar di kedalaman matanya. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin lepas dari Longchen. Ah, kenapa masih belum keluar? Big Brother Flame, cepat keluar. Saya hanya menunggu Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Longchen berdoa di dalam. Ini adalah gua yang disadari Longchen dalam perjalanannya ke Biara Suantian. Saat itu, Longchen dikejar oleh Giant Desert Scorpions. Dia telah memperhatikan cahaya datang dari sini dan bergegas. Setelah membunuh Flame Salamander, dia menyadari Earth Flame ini. Sekarang setelah dikejar di sekitar ini, Longchen memikirkan keberadaannya lagi, dan dia menaruh harapan padanya. Tapi saat ini, Lahar terus melonjak, dan api bumi menolak menampakkan dirinya. Itu membuat Longchen merasa sedikit panik. Biarkan aku memikirkannya sebentar, tapi jangan mendekat. Karaktermu terlalu busuk buat aku percaya kamu begitu saja. Beri aku waktu, Longchen memperingatkan. Ekspresi Luo Bing tenggelam. Kata-kata Longchen tidak berbeda dengan tamparan di wajahnya. Niat membunuh melonjak keluar dari matanya, tetapi dia mengendalikan dirinya sendiri, dengan dingin berkata. Baik, saya akan memberi Anda waktu yang sebatang dupa untuk mempertimbangkannya. Longchen ingin mengatakan waktu yang berharga untuk dupa terlalu pendek dan meminta beberapa jam, tapi itu pasti akan menarik kecurigaan Luo Bing. Dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dan bertindak seolah-olah dia sedang merenung. Sebenarnya, semua fokusnya ada di kolam lava di belakangnya. Baiklah, ini adalah waktu yang berharga untuk sebatang dupa. Sudahkah Anda mempertimbangkannya, kata Luo Bing dengan dingin. Omong kosong, sejauh ini baru satu tarikan nafas. Bagaimana bisa waktu yang berharga untuk sebatang dupa? Menurut Anda, siapa yang Anda coba takuti? Ech, apa kamu punya ketulusan? Apakah kepalamu telah berubah menjadi omong kosong? Bagaimana kalau aku menceburkan diriku ke lahar sekarang, kemarahan Longchen saat dia mengambil posisi melompat? Sebenarnya, itu benar-benar sudah sebatang dupa waktu. Tapi Longchen menolak untuk mengakui itu, terus bertindak dengan geram. Tidak, jangan lompat. Anda terlalu gugup dan tidak bisa merasakan aliran waktu. Aku akan memberimu waktu sebatang dupa. Luo Bing buru-buru menghentikannya. Jangan perlakukan aku seperti orang yang tidak tahu bagaimana menghitung. Bagaimana bisa waktu yang berharga dari sebatang dupa bisa berlalu begitu cepat? Anda jelas hanya memaksa saya dan tidak memiliki ketulusan. Longchen membuat Luo Bing sangat marah hingga dia berubah unguh. Dia dengan erat mengepalkan pedangnya, ingin langsung memotong Longchen menjadi dua, tetapi untuk rahasia Longchen, dia menahannya. Tiba-tiba, pal lava mengeluarkan suara gemuruh samar. Longchen buru-buru menunjuk Luo Bing dan mengutuk. Kamu wanita idiot, apakah kamu benar-benar mengira aku akan menyerahkan rahasiaku kepadamu? Jika saya adalah seseorang yang jelek dan menjijikan seperti Anda, saya sudah lama bunuh diri. Anda ingin rahasia saya, teruslah bermimpi. Wanita sampah sepertimu, idiot sampai puncak. Mati. Luo Bing sudah gemetar di ambang ledakan. Sekarang Longchen sekali lagi menghinanya, dia akhirnya kehilangan kendali dan menebas sinar pedangki di Longchen. Namun, Longchen sudah lama menunggu itu dan mengelak ke samping. Serangannya akhirnya melewati Longchen. Tepat pada saat itu, gelombang lava meledak saat api biru setinggi kaki melayang keluar, tubuhnya setengah transparan. Segera setelah itu muncul, suhu yang sangat tinggi memenuhi udara. Pedangki Luo Bing turun ke atasnya. Api bumi. Luo Bing menjerit melengking. Boom. Dia terlambat bereaksi. Begitu pedangnya menebas api bumi, itu menyebabkan ledakan besar yang menghancurkan gua. Longchen juga dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan itu. Tekanan yang menakutkan turun ke atas dunia. Seolah-olah langit dan bumi menjadi murkah. Cahaya biru menyelimuti area beberapa mil, dan panas yang mengerikan menyebabkan pasir mencair. Ahaha. Luo Bing memekik dengan sedih. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh api bumi biru. Dia dengan cepat mengeluarkan bel yang melepaskan cahaya yang memaksa api bumi menjauh dari tubuhnya. Tapi api bumi itu sepertinya telah diprovokasi, dan itu melingkar di sekelilingnya seperti naga api biru. Lonceng kecilnya semakin redup setiap detik. Adapun lonceng, meski dilindungi oleh pil flamenya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Api bumi lahir dari surga dan bumi. Dikatakan bahwa kekuatan mereka mampu membakar langit, menguapkan lautan, dan memurnikan gunung. Api bumi khusus ini adalah salah satu yang baru saja lahir, dan itu masih belum mencapai kekuatan penuhnya. Tetapi bahkan hanya kekuatannya yang sekarang benar-benar terlalu menakutkan, begitu menakutkan sehingga Lonceng seharusnya segera berbalik dan melarikan diri. Namun, penyakitnya kambuh lagi. Dia merasa seperti kakinya terkunci di tempatnya, dan dia tidak bisa bergerak. Jika saya berhasil menerimanya, bahkan melawan ahli siantian, saya harus memiliki beberapa kemampuan untuk melawan. Jantung Lonceng berdebar kencang. Seni agung esensi darah. Luo Bing tiba-tiba berteriak, dan blutkinya meledak. Dengan menggunakan teknik rahasia untuk menyalakan blutkinya, dia dengan gila melawan api bumi. Mempertimbangkan seberapa kuat api bumi, mereka akan dapat langsung membunuh ahli siantian tanpa usaha sedikitpun. Tapi api bumi ini baru saja lahir. Itu masih dalam keadaan kekanak-kanakan, jadi kekuatannya terbatas. Alasan lain mengapa ia tidak mampu membunuh Luo Bing secara instan adalah karena kecerdasannya sangat rendah. Ia tidak tahu bagaimana menyerang. Ia hanya tahu bagaimana membungkus Luo Bing. Itulah satu-satunya alasan dia bisa menolaknya. Namun, blut esensi gran art ini menggunakan terlalu banyak darah esensi siantiannya. Jika dia menggunakan terlalu banyak, dia akan turun dari siantian ke hautian, dan dia tidak akan pernah bisa mencapai alam siantian lagi. Tetapi mengingat situasinya, dia tidak bisa terlalu peduli tentang itu. Dia hanya bisa menahan api bumi sebaik yang dia bisa. Api bumi tampak seperti naga api biru tembus cahaya saat melingkari tubuhnya, menolak untuk melepaskan orang yang baru saja menyerangnya. Boom! Luo Bing mendorong kekuatannya ke puncak. Tanah terus runtuh, dan gelombang ki yang kuat membuat Longchen sulit bernapas. Dia merasa seperti gunung sedang menghancurkannya. Alam siantian benar-benar menakutkan. Meskipun Luo Bing hanya di alam siantian awal, dia bisa dengan mudah menghancurkanku. Sekarang Longchen benar-benar yakin bahwa jika Luo Bing menginginkannya mati, dia sudah lama pergi dari dunia ini. Satu-satunya alasan dia masih hidup adalah karena dia rakus akan rahasianya. Itu membuat Longchen berkeringat. Perbedaannya benar-benar terlalu besar. Sampah. Api bumi juga semakin lemah. Longchen melompat ketakutan. Api bumi tidak lagi sekuat sebelumnya. Luo Bing juga merasakan hal itu yang membuatnya dipenuhi kegembiraan dan harapan. Namun, meskipun api bumi melemah, itu bukan penurunan mendadak, tetapi bertahap. Jika Luo Bing ingin membuangnya, itu akan menghabiskan banyak kekuatannya juga. Selanjutnya, saat Luo Bing menyalakan darah esensi siantiannya, kekuatannya sendiri melemah. Dia ngeri mengetahui bahwa jika ini terus berlanjut, maka mungkin dia benar-benar akan kelelahan terlebih dahulu. Yang paling menakutkan dari semuanya, masih ada Longchen di samping. Memikirkan betapa kejamnya Longchen, darahnya menjadi dingin. Enyahlah. Luo Bing tiba-tiba meletus dengan semburan kekuatan, mengisi jalan keluar dari belitan Earthflame. Saat dia berjuang bebas dan sarafnya sedikit rileks, lampu hijau terbang dan memotong lehernya. Sebuah kepala terbang ke langit, 470, tepat ketika Luo Bing lolos dari ikatan Earthflame dan dia sedikit rileks, lampu hijau terbang dan menembus lehernya. Bahkan sebelum Luo Bing mengerti apa yang sedang terjadi, dia merasa seolah-olah bidang pandangnya berubah. Dia juga melihat tubuh familiar yang tidak lagi memiliki kepala. Dia juga melihat sisik hijau seukuran telapak tangan terbang kembali ke tangan Longchen. Saat ini, Longchen bahkan tidak melihatnya. Dia dengan sungguh-sungguh menatap api bumi. Saya mati. Aku mati karena bocah tendon transformation. Itu adalah pikiran terakhir Luo Bing sebelum dia turun ke kegelapan tanpa akhir. Dia bukan seorang kultifator jiwa, dan kekuatan spiritualnya bahkan sedikit lebih lemah dari rata-rata. Sekarang lehernya telah dipenggal, jiwanya dengan cepat menghilang. Di saat-saat penting, Anda benar-benar bisa diandalkan. Longchen segera menyingkirkan sisik naga. Ketajamannya sama sekali tidak kurang dibandingkan dengan halaman emas, dan dalam hal kekuatan ofensif, itu jauh lebih besar. Namun sayangnya, sisik naga ini sudah ada entah berapa lama. Banyak dari spiritualitasnya telah hilang. Longchen perlu memeliharanya dengan pikirannya agar bisa pulih. Namun, sebelum bisa pulih, ia akhirnya kehilangan lebih banyak energi intinya karena Longchen menggunakannya berulang kali untuk bertempur. Itu membuatnya merasa sangat bersalah. Dia bersumpah akan menghindari penggunaan sisik naga sebanyak mungkin sehingga bisa pulih. Sekarang perhatiannya sepenuhnya terfokus pada api bumi. Pada saat ini, api bumi telah menyusut menjadi seukuran kaki, tampak seperti naga kecil tembus pandang yang ingin tahu menatap Longchen. Hei, teman kecil, apa kamu mau ikut bermain dengan kakak? Suara Longchen penuh godaan. Apa yang Longchen tidak harapkan adalah bahwa api bumi benar-benar datang kepadanya. Namun, itu sangat ganas, langsung meletus dan membungkusnya. Sial, ini bukan yang kuinginkan. Longchen buru-buru mengedarkan pil flamenya untuk bertahan. Tapi pil flamenya benar-benar menurun dengan cepat. Saat pil flamen Longchen menurun, Earthflame tampaknya melonjak dengan penuh semangat. Ini memperlakukan pil flamen saya sebagai makanan. Longchen terkejut dan marah. Pil flamenya dengan cepat habis, dan dalam waktu kurang dari waktu nafas, semuanya telah dimakan oleh Earthflame. Menyadari tidak ada lagi pil flamen untuk dikonsumsi, Earthflame menjadi sangat marah dan panas yang mengerikan menyerang Longchen. Sial, Longchen merasa putus asa. Pada saat yang sama, dia ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Apakah dia harus begitu serakah? Tepat saat Longchen mengira dia sudah mati, dan tianya tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh. Earthflame yang ganas segera berhenti menyerang dan melepaskan Longchen. Tampaknya menggigil, dan segera berbalik untuk melarikan diri kembali ke kolam lava. Berdengung. Tiba-tiba, luar angkasa bergetar, dan Earthflame tanpa sadar terbang kembali ke Longchen. Meskipun berjuang sekuat tenaga, itu tidak berguna. Longchen juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang dia lihat hanyalah bahwa meskipun api bumi berjuang habis-habisan, itu masih terbang, menyentuh perutnya, dan kemudian menghilang dengan diam-diam. Dia tercengang, tetapi ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu, dia buru-buru melihat ke dalam dirinya dan akhirnya melihat manik itu di dantiannya. Rahangnya terngangah. Kembali ketika dia pertama kali bergabung dengan Primal Chaos Bed, sejumlah besar informasi telah membanjiri pikirannya. Pada saat itu, dia diliputi kesedihan yang tak terhibur karena kematian Yezikyu, dan dia tidak punya waktu untuk memeriksa perubahan yang terjadi di tubuhnya. Sekarang setelah dia melihat manik Chaos Primal lagi, dia menepuk kepalanya sendiri. Dia benar-benar kacau. Ketika manik kekacauan utama telah bergabung dengannya, informasi telah muncul di kepalanya, tetapi dia belum melihatnya. Sekarang, informasi itu telah hilang. Selain fakta itu disebut Primal Chaos Bed, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tetapi fakta bahwa informasi telah menghilang juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dia perbaiki. Pikirannya memasuki manik kekacauan utama, dan dia menjerit kaget. Dia merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia kecil, itu seluas 3 mil, dan tanahnya benar-benar tandus. Itu hanyalah tanah datar tanpa apa-apa di atasnya. Di tengah ruangan ada bola api. Saat ini, api bumi sepertinya sedang ditekan oleh sesuatu, dan itu sangat ketakutan. Long Chen juga tidak tahu apa kemampuan manik ini untuk bisa menekan api bumi. Tapi dia merasa itu tampak seperti cincin spasial. Satu-satunya perbedaan adalah jiwanya bisa memasuki dunia ini. Karena kau disebut Primal Chaos Bed, maka aku akan menyebutnya Ruang Chaos Primal. Long Chen menilai sekelilingnya. Tempat ini benar-benar kosong. Namun, itu memang memiliki aura kekacauan utama yang membuatnya merasa sangat nyaman. Tiba-tiba, dia menjerit kaget saat dia mengingat sesuatu. Kembali ketika dia pertama kali memasuki dunia rahasia, dia benar-benar terjebak di puncak kondensasi darah. Menerobos tidak mungkin dilakukan. Tetapi setelah memasuki dunia rahasia, dia hampir segera menerobos. Dengan kata lain, dunia ini kekurangan sesuatu yang dia butuhkan untuk maju. Tapi sekarang dia memiliki manik kekacauan Primal ini, dia tidak perlu pergi ke alam rahasia seperti itu untuk maju. Dia berjalan ke api bumi yang bergetar ketakutan. Ikut denganku. Aku akan membuat itu berharga untukmu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana manik-manik kekacauan utama telah menekan api bumi, Long Chen bisa merasakan bahwa di dalam ruang kekacauan utama, dia adalah penguasa. Dia bisa mengendalikan semuanya di sini. Perasaan yang sangat aneh. Jadi dia tidak merasa takut lagi terhadap api bumi. Itu adalah perasaan yang datang dengan memiliki kendali mutlak. Saat dia mencoba berkomunikasi dengan api bumi, itu masih terus bergetar. Long Chen bisa merasakan bahwa satu-satunya hal yang dirasakannya adalah teror. Itu membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Tapi dia harus menemukan cara untuk menggunakan senjata yang begitu kuat. Long Chen dengan paksa memeras bola lain dari pil flamenya yang habis untuk api bumi. Earthflame segera berubah menjadi ular kecil yang menelan pil flamenya dengan satu tegukan. Sekarang, Long Chen bisa merasakan perasaan senang yang datang darinya. Ada harapan, Long Chen buru-buru mengedarkan spirit kinya untuk memulihkan pil flamenya. Memberi makan bola demi bola ke Earthflame, setelah beberapa lusin makan, dia dengan jelas merasakan Earthflame terasa sedikit lebih ramah terhadapnya. Api bumi adalah benda yang lahir dari dunia, dan mereka memiliki spiritualitas sendiri. Namun, api bumi ini masih dalam tahap awal dan perlu dipandu. Long Chen terus-menerus memberinya pil flamenya. Ketika dia memberinya makan lebih dari seribu bola, anak kecil itu akhirnya berhenti menjadi takut padanya dan menjadi ramah, berubah menjadi ular biru yang melingkari lengannya. Itu sebenarnya mulai meminta lebih banyak pil flamen darinya. Long Chen tersenyum. Dikatakan bahwa setelah api bumi tumbuh, kecerdasannya tidak akan lebih rendah dari manusia. Namun, ketika api bumi matang, mereka akan menjadi lebih mengamuk, dan bahkan lebih sulit untuk menundukkan mereka. Jadi jika Anda ingin menaklukkan api bumi, Anda harus melakukannya sebelum benar-benar matang. Long Chen benar-benar mendapat manfaat. Setelah api bumi ini matang, itu akan menjadi alat pembunuh yang sangat kuat baginya. Yang paling penting, dia bahkan bisa menggunakan api bumi untuk alkimia, yang akan memungkinkannya untuk memperbaiki pil obat tingkat yang lebih tinggi. Long Chen mendorong pil flamenya secepat mungkin selama tiga hari berturut-turut. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak pil flamenya yang dia berikan pada Earth Flame selama ini, tetapi akhirnya benar-benar tenang. Sekarang, itu bergabung dengan lengan Long Chen, dan tato ular biru muncul di sana. Tato itu panjangnya tiga inci dan sangat mirip aslinya. Itu berarti Earth Flame telah menerima Long Chen sebagai tuannya. Di masa depan, dia akan bisa menggunakan energi apinya untuk menyerang. Namun, untuk saat ini, api bumi telah jatuh tertidur, dan Long Chen tidak ingin membangunkannya. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk bereksperimen. Melihat ruang primal chaos yang luas dan kosong, kemungkinan tertentu mengguncang hatinya. Dia mengeluarkan ramuan obat dari cincin hidupnya. Meskipun cincin kehidupan ini dapat membuat tumbuhan tetap hidup, vitalitasnya masih akan terpengaruh, dan mereka akan menjadi lesu. Setelah berpikir sejenak, Long Chen menggali lubang dan menanam ramuan itu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa segera setelah dia menanam tanaman, tanaman itu berangsur-angsur pulih dari keadaan lesu, dan hanya dalam waktu beberapa saat, tanaman itu mulai berdenyut dengan vitalitas. Tempat ini bisa digunakan sebagai cincin kehidupan, dan memiliki efek yang jauh lebih baik. Menyadari itu, Long Chen buru-buru menggali lubang yang lebih besar dan menanam pohon buah kilin. Seperti yang diharapkan, itu juga dengan cepat pulih. Tetapi hal yang paling menarik baginya adalah itu benar-benar tumbuh. Dia melihat bahwa bunga-bunga di pohon yang belum berbuah jelas telah tumbuh sedikit hanya dalam beberapa saat. Itu bisa meningkatkan laju pertumbuhan juga. Itu membuat Long Chen gembira. Dia dengan tergesa-gesa mulai menanam semua ramuan obat dari cincin hidupnya ke dalam ruang kekacauan utama. Di bawah penanamannya yang cepat, bidang pengobatan besar muncul di ruang primal chaos, dan seluruh area dipenuhi dengan spirit ki yang padat. Dalam jarak 3 mil ini, bidang obat ini hanya mengambil sebagian kecil, yang membuat Long Chen merasa itu sia-sia. Setelah merenungkannya sejenak, dia memutuskan untuk menetapkan wilayah tertentu untuk cincin spasial yang dia ambil dan apapun yang ada di dalamnya. Cincin spasial tidak terlalu aman karena dapat dengan mudah putus, dan begitu mereka putus, semua yang ada di dalamnya akan hancur. Dia mengeluarkan semua hal yang relatif berharga di cincin spasialnya ke wilayah tertentu di tepi ruang. Ruang kekacauan utama terhubung kepikirannya. Menempatkan dan menarik item darinya bahkan lebih nyaman daripada menggunakan cincin spasial, dan itu lebih aman dan lebih cepat. Dia juga melemparkan cincin spasial yang dia kumpulkan dari pertempuran. Namun, dia tidak repot-repot melewatinya. Jumlahnya terlalu banyak, dan dia terlalu malas untuk mengklasifikasikannya. Dia memutuskan untuk menyerahkan pekerjaan itu kepada Tang Wan R dan yang lainnya. Dia mempercayai mereka untuk menanganinya. Dia sedang merapikan barang-barang ketika dia melihat sesuatu di kakinya yang membuatnya menjadi tanpa ekspresi. Terima kasih. selamat menikmati